Intro Assalamualaikum dan selamat malam pemirsa, senang sekali saya Yardi Husa ini kembali menemani Anda dalam program obrolan karebosi edisi hari ini. Pemirsa pendaftaran CPNS 2019 telah dibuka dan dalam seleksi 2019 diketahui sebanyak kurang lebih 197 ribu formasi pusat dan ada 159 ribu formasi daerah yang akan dibutuhkan. Nah lalu seperti apa proses rekrutmen hingga tahapan seleksi yang akan kami perbincangkan pada malam hari ini, khusus juga bagaimana rekrutmen PNS ASN di kota Makassar. Dan telah hadir bersama saya tiga narasumber pada malam hari ini, selanjutnya ada Bapak Emry Darasid selaku staf khusus PJ Wali Kota Makassar. Assalamualaikum dan selamat malam Pak. Waalaikumsalam. Dan di sebelahnya juga ada Pak Rizal Fosi selaku pengamat pemerintahan. Assalamualaikum dan selamat malam, selamat datang Pak. Waalaikumsalam, selamat malam. Dan di sebelahnya ada Pak Burhanuddin selaku pengamat kebijakan publik. Assalamualaikum dan selamat malam Pak Bosi. Terima kasih telah hadir bersama kami di Obran Karebosi. Saya ke Pak Rizal Rasid sendiri selaku staf khusus PJ Wali Kota Makassar melihat bagaimana urgensi khususnya di Kota Makassar terkait formasi penerimaan ASN di Kota Makassar seperti apa Pak? Ya, formasi yang disediakan oleh pemerintah pusat untuk Kota Makassar sebanyak 526 tahun ini. 526, oke. Saya ingin koreksi di awal bahwa penerimaan CPNS Sulur Indonesia untuk tahun ini itu 154 ribu. 154 ribu, oke. 37 ribu diantaranya adalah kementerian dan lembaga, ya kemudian sisanya itu untuk pemerintah daerah. Oke. Nah, di awal perencanaan bahwa penerimaan CPNS ini disertai dengan penerimaan P3K. P3K, oke. Namun karena ada kendala bahwa penerimaan P3K bulan 2 yang lalu itu belum selesai hingga saat ini. Sehingga tidak memungkinkan untuk dilakukan rekrutmen. Rekrutmen, oke. Nah, di tahun ini penerimaan CPNS ada sedikit perbedaan dengan tahun yang lalu. Iya. Bahwa ambang nilai, ambang batas bagaimana diatur di dalam Permenpan nomor 24 tahun 2019 itu disebutkan bahwa ada 3 kategori penerimaan CPNS. Iya, Pak. Kategori yang pertama adalah umum, kemudian ada untuk disabilitas, kemudian ada khusus untuk mereka yang memiliki prestasi akademik dengan judisium come out. Iya. Atau dengan pujian itu ada perlakuan khusus kepada mereka. Nah, untuk tahun ini pembukaan pendaftaran CPNS dimulai tanggal 11 November, oke. Iya, Pak. Dan dibuka itu sekitar pukul 22.30. Iya. Mulai terbuka. Iya. Kemudian akan berakhir tanggal 24 November. Di dalam waktu itu ada jeda untuk verifikasi, kemudian setelah tanggal 24 November ada lagi verifikasi, kemudian setelah selanjutnya ada seleksi administrasi. Oke, ya kita melihat bahwa formasi di beberapa tahun kemarin juga ini cukup signifikan, Pak, di kota Makassar. Melihat untuk kuota yang lebih dibutuhkan di kota Makassar ini seperti apa, Pak, formasi PNS yang dibutuhkan? Ya, kalau kita lihat bahwa di Makassar ada kekurangan untuk tenaga guru SD. Guru SD. Karena di Makassar, Kabupaten Kota di seluruh Indonesia, kewenangannya adalah pendidikan dasar. Iya. Jadi SD dan SMP. Ya, kita selalu berusaha untuk mengusulkan sebanyak mungkin guru SD. Iya. Ya, tetapi kita dibatasi dengan keterbatasan keuangan negara, sehingga untuk pemenuhan kekurangan itu tidak pernah bisa dipenuhi. Iya, iya. Salah satu contoh bahwa Makassar kekurangan guru SD sekitar 600 orang. 600 orang, oke. Iya. Jadi setiap tahunnya guru itu yang pensiun kurang lebih 200. 200 per tahunnya? Pertahun. Pertahunnya, oke. Iya. Kemudian di tenaga kesehatan juga kurang lebih 40 orang setiap tahun yang pensiun. Iya, betul. Iya. Tenaga teknis juga demikian. Iya, oke. Nah, dengan adanya moratorium yang cukup lama, meskipun ada penerimaan setiap tahun untuk guru SD, abad tenaga kependidikan dan tenaga kesehatan, tetapi itu tidak pernah bisa mencukupi. Oke. Nah, apa kendalanya bahwa selain dari sisi jumlah ini juga persoalan distribusi. Distribusi. Jadi distribusi guru yang terpusat di kota-kota atau di perkotaan. Itu yang kemudian menjadi permasalahan ketika kita melihat di desa-desa, ya baik itu yang terpencil maupun di pegunungan, di pulau-pulau, di pesisir misalnya, itu mengalami kekurangan guru. Kekurangan guru. Jadi ini persoalan yang memang nasional. Tenaga guru dan kesehatan selalu menjadi fokus perhatian pemerintah pusat, dalam hal ini kemempanan dan BKN, untuk bagaimana memenuhi. Oke, jadi dua teratas yang dibutuhkan oleh kata Makassar itu tenaga pendidikan dan kesehatan. Kependidikan. Kependidikan dan kesehatan. Jadi tenaga kependidikan yang dimaksud bukan hanya tenaga guru. Guru. Ya, tenaga yang menunjang di sekolah, tenaga operator, itu menjadi bagian dari tenaga kependidikan. Jadi kita tidak hanya bicara seorang guru saja, tetapi seluruh yang mendukung kependidikan itu bisa berlangsung dengan baik, itu kita mengalami kekurangan. Kekurangan. Oke, semoga bisa tertutupi dengan ASN nantinya. Oke, kita set ke Pak Rizal Fauzi melihat bagaimana usulan dari formasi CPNS untuk tahun ini. Sangat fluktuatif, apalagi ada dua kategori yang cukup dibutuhkan, pendidikan dan kesehatan. Nah, menurut Anda apakah dengan formasi CPNS ini idealnya untuk seperti apa untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang ada di kota Makassar? Ya, jadi sebelum saya masuk ke ideal tidaknya, saya ingin juga kemudian merefleksikan kembali pidata presiden, dipelantikan bahwa ada beberapa kebijakan utama yang akan didorong, yang termasuk di dalamnya itu soal bagaimana kemudian melakukan perbaikan birokrasi dengan memangkas ekselon 3 dan 4. Sehingga ini menjadi catatan bagian dari proses untuk kemudian melihat sejauh mana formasi itu kemudian dibuat. Kita melihat bahwa di Makassar ini, dari banyak formasi ini kan banyak kemudian yang dilakukan adalah, yang diterima itu adalah di sektor-sektor teknis, yaitu misalnya kependidikan dan kesehatan. Kenapa itu penting? Penting karena memang Makassar ini penduduknya cukup banyak, kemudian ibu kota, sehingga pelayanan publik itu sangat besar. Kebutuhan agama pelayanan masyarakat itu harus besar, cepat, dan kemudian berkualitas. Sehingga inilah yang membuat pelayanan publik itu harus memang merekrut tenaga-tenaga yang kemudian lebih profesional. Tetapi yang menjadi catatan kita kemudian adalah bahwa selain memang rekrutmen ini yang perlu dilakukan, seperti yang dijelaskan Bapak tadi, bahwa di Makassar ini juga butuh bagaimana kemudian pemerataan. Karena banyak ditemukan dari beberapa riset itu, salah satu kendala dari ASN kita ini adalah banyak menumpuk di beberapa misalnya di kota, di pulau-pulau itu kekurangan dan sebagainya. Sehingga memang butuh juga bagaimana kemudian manajemen kepegawaan itu sendiri, bagaimana kemudian pemerintah kota ini mengatur penempatan pegawai ini secara baik. Itu yang menjadi catatan kita. Oke, terkait penempatan dan juga pemenuhan kebutuhan di beberapa daerah atau tempat sebelumnya yang tadi kesinggung oleh Bapak. Lantas kita juga melihat bahwa untuk tahun ini tidak ada lagi pengangkatan P3K. Nah ini juga salah satu bentuk bagaimana menghargai, honorer. Nah seperti apa menurut Anda? Apakah ini harusnya juga diperhatikan oleh pemerintah kota Makassar sendiri atau seperti apa? Di undang-undang ASN itu kan jelas bahwa tidak ada lagi istilah honorer. Tetapi karena memang kebutuhan daerah untuk saat ini, maka ada kebijaksanaan untuk itu. Sehingga memang untuk menciptakan sebuah birokrasi yang bersih, yang berkualitas itu kita tidak boleh lagi terjebak dalam toleransi bahwa ini pengabdiannya ini dan sebagainya. Negara harus kemudian lahir untuk bagaimana membuat seleksian lebih profesional supaya ASN-ASN kita ini jauh lebih berkualitas. Saya ingin Anda dan saya perhatikan bahwa sebenarnya sejak tahun 2007 tidak boleh ada rekrutmen tenaga honorer. Tetapi tidak ada daerah di Indonesia, baik wali kota, bupati, gubernur yang mengindahkan itu. Makanya persoalan ini muncul menjadi persoalan nasional. K2. K2. Pilihan 48 tahun 2005 itu sudah merekut mereka. Tetapi karena banyaknya pegawai honorer ini, itu menjadi beban nasional. Ya karena selalu dijadikan proyek pilkada. Ya jadi kalau ada pilkada itu berlomba-lomba orang masukkan tenaga honorer. Apa yang terjadi? Ya karena cara berfikir mereka, ya kepala daerah itu pada waktu itu, ya hanya bagaimana bisa menghimpun sebanyak mungkin orang yang bisa mendukung. Ya makanya jadi persoalan itu kalau kita bicara kualitas, meskipun juga ya ada beberapa kasus bahwa tenaga honorer itu jauh lebih hebat dibanding dengan ASN-nya. Justru tidak ada pengantaran ketiga kapak. Tapi secara umum kita melihat karena prosesnya adalah karena kemenangan, karena sepupu, makanya ISK-nya memutuskan, menetapkan, memasukkan tenaga honorer. Itu yang sudah terjadi. Nah kemudian yang kedua, saya mohon maaf Adinda, bahwa rekrutmen CPNS itu tidak ada ketanya dengan esolonisasi. Jadi esolonisasi itu bagi mereka yang sudah mengabdi, yang sudah memangku jabatan, esolon 4 dan 3 yang akan dipangkas. Jadi tidak ada ketanya dengan rekrutmen ini. Jadi supaya tidak melebar di diskusi kita, maka penerimaan CPNS ini diharapkan bisa memenuhi secara kualitas. Jadi bagaimana kita menghadapkan, bagaimana nanti formasi... Makanya tahun ini, bersama dengan tahun lalu, itu kita sudah memakai ambang batas. Jadi nilai yang diperoleh, yang kadang orang sebutkan... SKD? Ya, per singletnya, per singletnya berapa, tapi untuk tahun ini dikurangi. Saya kasih contoh, untuk tenaga mereka yang masuk dengan pujian, yang melaut, itu per singletnya 271. Kemudian Q-nya, tes intelijensial umum itu, itu harus mencapai 85, itu satu. Kemudian untuk mereka tenaga teknis, itu sebanyak 270, kemudian Q-nya itu 70. Kemudian untuk penyandang disabilitas, dia punya passing grade-nya itu, akumulasi ya, maksudnya di sini, akumulasi dari passing grade itu sebanyak 260, Q-nya itu adalah 60. Kalau kita bandingkan dengan tahun lalu, itu tahun lalu dari seluruh total pendaftar yang mengikuti tes, yang lulus terakhir itu hanya 50 persen, sehingga formasi itu tidak dapat diisi 50. Oke. Makanya untuk tahun ini agak tidak menimbulkan gejolak, karena tahun lalu itu terpaksa ada dua sistem yang digunakan, maka tahun ini menjadi diturunkan passing grade-nya. Oke, kita akan lebih bas nanti terkait bagaimana passing grade-nya. Saya ke Pak Burhanudin Selindir melihat selaku pengamat kebijakan publik, bahwa bagaimana untuk kebutuhan SDM yang ada di masyarakat, dan juga bagaimana korelasinya dengan pemenuhan kuota-kuota CPNS khusus di kota Makassar, Pak, seperti apa menurut Anda pandangannya? Makassar, penerimaan CPNS sebaiknya yang pertama dipertimbangkan itu adalah analisis bebang kerja. Analisis bebang kerja setiap SKPD. Apakah bebang kerja di setiap SKPD itu sudah terpenuhi atau tidak? Nah, kalau tidak terpenuhi, baru disusung formasi saja. Yang kedua, khusus untuk guru, tadi sudah disampaikan bahwa kita kekurangan guru di kota Makassar ini, salah satu di antaranya yang menjadi penyebab mungkin, dulu itu Pak, 60 tahun yang lalu, sekitar 50-60 tahun yang lalu, ada pengangkatan guru SD yang sangat luar biasa banyaknya lewat program SPG saat itu. Nah, sekarang sudah sampai pada titiknya ini, senior-senior kita ini sudah pensiun. Sehingga sangat wajar memang, pada tahun 2017, 2018, 2019, senior-senior kita itu memang sudah pensiun memang. Sehingga memang membutuhkan proses sergenerasi di dalamnya. Nah, itu. Yang ketiga, dari sudut tes, sebaiknya, khusus itu tenaga guru, bukan cuma tes dalam artian menulis, kemudian berhadapan dengan computer. Oh, keputar, oke. Guru itu mempunyai skill-skill khusus, khususnya dalam transfer knowledge. Alangkah bagusnya mungkin, ada tes itu adalah kelas mikro-teaching namanya. Mikro-teaching itu, bagaimana seorang guru ditest di depan kelas, dipanel di situ, baru nampak bagaimana penguasaan kelasnya, bagaimana penguasaan keilmuannya. Karena boleh saja IPK-nya tinggi, tapi kemampuan transfer knowledge-nya yang rendah. Nah, oke. Jadi memang bagaimana proses rekrutmen, dibeditikankan, seperti itu, Pak Aya, bagaimana peningkatan skill-nya. Dan saya juga mengajak pemirsa untuk bisa bergabung bersama kami di 0411 368 1002. Sejujurnya kami akan kembali, tetap bersama kami di obrolan Karebosi.